Mamakmu tuh, mamakmu tuh, terus kasih duit kayak gitu-gitu Abang tuh Kayaknya kalo kau deh ikut istri Di rumahku bang, keneknya supir juga kan? Nah kiri-kiri ya Enggak, enggak Ah, kiri dibuang Terima kasih Ini baru masa tenang namanya, udah selesai baru tenang Menurut kau, tempatin yang mana? Aku prororo Aku prororo Kalian gak terjanggal Lucu kan Berarti sering lah konflik-konflik di IG gitu ya? Kau posting, kok beli itu, kok beli itu Wah, aku ngindarin konflik-konflik itu Tapi ada yang tanya? Ada aja yang tanya Cuman, ngapain sih? Aku tuh lebih fokus ke hal-hal lucu terjadi Selama pemiru Contohnya? Apa tuh? Itulah yang kertas suara bolong semua Terus ada yang nyoblos jual, nyoblos presidennya gajar, wakilnya Wah, cekin gitu Yang itu-itu tuh banyak kan nih Bisa kolaborasi ya? Iya Suka-sukanya aja kan? Aku jadi itu yang wakilnya aja lah gitu Kalo kau? Kalo aku sih, itu sih yang berkesan tuh yang ini nih, komeng-komeng Kemeng, pelawak Oh, yang di itunya Masuk disitu Masuk disitu Tapi kalo depan pak kawan sering? Karena... Engga sih, kayaknya engga Berarti kalo tunggu ada yang protes kalo kau pilih A, B, atau C? Kalo di media sosial nggak ada ya Tapi kalo lagi nongkrong bareng gitu Ya ada Kalo kau pilih ini gitu, terus saling serang gitu Sama kayak ketawa aja lah gitu Maksudnya jadinya nggak yang gimana-gimana banget gitu bang Sampai kakbekawan gitu? Engga juga sih Cakapan? Cakapan, cakapan Cuman ku tarai Oh pak Shhh Emang apa nggak ada sampe berantem gitu? Ah nggak sampe berantem, cuma agak tegang uran gitu Gak agak uran Dia itu pernah punya kasus tahun 90-an kan? Terus kenapa rupanya? Terus kenapa rupanya? Iya kan Gitu katanya kan? Pernah tahun 90-an Oh yaudah, kenapa rupanya? Ya kan dia katanya kan? Terus yang ini katanya? Yang ini, wah pandai kali cakep Gila kan Yang satu lagi Yang satu lagi Ada itu Ada kakak itu Maka 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 ya Halo pak Biasa Ini kalo pilih ini barang ganteng Cipi-cipi nggak sih kalo masuk? Nggak usah ya? Mending kita tuker aja Apa? Oh boleh boleh Bagi apa sebarangnya? Cipi-cipi Oh itu tujuannya awalnya Iya Aduh, mataku Maka ada yang ngeri terbang ke kamera Maka merah itu Ya makanya aku bilang Abis ngintip orang mandi ya? Belum tidur Ngintip orang mandi nggak merah? Karena banget Nginti lah Nginti lah Tapi pernah abang? Nggak Nginti? Nginti pernah Aku dari mana? Aku tadi dari rumah sih dari kosan Oh dari kosan Abang nggak milih lah kemarin ya Karena kan Apa? Nggak milih kan abang tadi Nggak milih? Iya Gue nggak sempat nyoblos Kenapa? Jadi gue tuh KTP gue kan Jakarta Timung Cuma sekarang tinggalnya di Jakarta Selatan Nah kebetulan ada kegiatan lah Waktunya nggak bekerja Dan bang kebetulan siah Berarti siangnya nggak nyoblos? Siang nggak nyoblos Malam Itu pun nggak jumpa Malamnya nyoblos dong Nyoblos kan valentine Bang Yang nyoblos Awalnya nyoblos bang Nyoblos minum Oh iya Betul juga Kalau itu iya Yang gue liat tuh Informasinya sih Apa? Gue baru tau ternyata Kan gue nanya Gue ke TPS Oh tetap datang Oh datang ke TPS gue Gue ke TPS Ternyata Tapi TPSnya TPS Jakarta Selatan Oh terdekat TPS terdekat Oke Nyampe terus gue tanya Nggak bisa Informasinya simpang siur yang gue terima Katanya boleh Tinggal bawa EKTP Nyoblosnya cuma Presiden Oh iya Boleh Terus daftarkan secara online Kalau lo mau pindah coblosan Oh gitu Nah sayangnya Informasi itu nggak sampai Telat ya Dapatnya Berarti kan menurut gue Di era yang teknologi udah berkembang ini Ada dua kemungkinan nih Hakunya yang kurang literasi Atau informasinya yang kurang Kurang tersebar dengan masing Bener Bisa nyoblos Tapi ya sudah lah Maksudnya Itu juga gue nggak Menyalahkan 100% Dari lo selunya Juga gue Yang memang harusnya Preparation secara waktu Betul Oh macam gitu Tapi dengan data hasil kayak gini Menurut kau Menyesal nggak Tidak menoblos? Menyesal sedikit aja Sedikit Aku tuh Kalau orang yang sudah terjadi Ya udah nggak pernah disesalin Oh gitu Ya maksudnya ya udah Nyesal ada Sebagai manusia kan nyesal Tapi ya Mau nyesalin nggak merubah keadaan Tapi Memenang dengan isi hati Tidak kemarin Pas menoblos? Enggak Oh beda Enggak aku tuh dukung 01 Oh 01 Secara Secara Api Nurani Api Nurani nya 01 Maksudnya ini Udah eranya Era bebas berpendapat ya Iya Sebenarnya sudah selesai juga Karena program-programnya bagus kan? Ya semuanya bagus lah Programnya bagus Action kita nggak tahu Nah gitu kan Beneran Ya intinya bagus semua Jadi kemarin itu Aku dukung 01 Cuma Secara Ininya karena Gue tahu Gue punya masak Gue punya followers Dan segala macam Gue nggak mau bikin gaduh aja Makanya gue nggak mau publikasikan secara Enggak mau diklay Nah karena Tipe kal orang kita ini kan Apa-apa harus sama Iya Sulit dengan perbedaan Maksudnya Followers tuh bisa ada Gue baca-baca temen-temen gue gitu ya Kayak Kiki misalkan Dia sampe Ah sorry lah Unful lo Iya Yang gitu yang karena beda Beda pandangan politik gitu Itu yang gue hindarin Gue masih butuh followers Ada nggak sebelum Sebelum kau menang gitu Eh sebelum Apa Hasil temukan ini lah kan gitu Ada ketemu orang nanya Eh Kris kamu punya apa Mau satu Kau punya apa Terus kau pengaruhin Kau ngapain ini 02 Sebentar Sebelum mau mencoba Tiga nya mana bang Adil dong Oh iya 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 Misalkan nih Misalkan Diulang Diulang ya Adil dong Ketemu nih orang nih Ketemu dijalankan Eh Kris Kau pilih berapa? 02 Kau pilih berapa? 01 Ada nggak kau pengaruhin Satu lagi? Aduh Kau agak sensitif kan Intinya pengajak orang gitu lah Gitu lah Gue itu Menghindari Untuk memancing duluan Kalau hal-hal yang sensitif Kecuali ditanya Jadi kalau Gue itu punya Circle Group di Instagram Temen-temen deket gue Iya Mereka itu Rata-rata penduduk 02 Iya Aku 01 Ya kita ceng-cengan Betul Ceng-cengan tapi memang Ceng-cengan sehat lah Dan internal Bahkan kemarin gue posting di story Gue ucapin selamat gitu Ya Ya udah selesai gitu Cuma maksudnya Kalau tadi pertanyaannya KW Lo ngajak nggak segala macem? Jadi kalau misalkan orang itu Misalkan siapa diajak ngobrol tentang itu Gue akan nanya Balik Gue ditanya gue tanya balik Gue akan paparkan Apa yang gue tangkep Sepemahaman gue Tapi gue nggak akan mempengaruhi orang itu Dalam artian Nggak ada angin Nggak ada hujan Eh kenapa kau pilih ini Ini Harusnya begini-begini Nggak Nggak mau nguruin Maksudnya Nggak ada yang sempurna Pasti ada celahnya Gue ngerinya bunder ketika Kan banyak jejak digital ya Iya Iya kan Omongan kita ini jadi jejak Iya Makanya harus bijak Jangan sampai kita terlalu Over pede untuk mendukung salah satu paswan Sampai akhirnya Besoknya berubah Iya Kan banyak kemarin-kemarin Kasus-kasus partai-partai Segala macem Itu yang tiba-tiba ngomong A Besoknya ngomong B Nah itu gue nggak mau Iya Apalagi gue Belum ada cita-cita ke arah politisi Iya Yang dimasuk abang ini ketua PSI teman-teman Hahaha Gue nggak ngomong kan Mungkin itu pas sudah dari Pak Ani Siap apun itu Itu pasang Tidak usah takut Itu pasang Nggak akan ada memang Dan nggak salah Orang merupinya lu Nggak salah Iya makanya semua orang berkembang Maksudnya gini Iya Kan gue pernah baca juga Ada salah satu Gue lupa lah Intinya poinnya di politik itu Tidak ada kawan Tidak ada lawan abadi Betul Gitu Nah itu menurut gue juga Gue nggak boleh terlalu Memuja banget Betul Gitu Jadi gue harus tetap objektif Gue sebagai rakyat Gue sebagai masyarakat Gue tetap harus di posisi gue sebagai rakyat Jangan sampai Nanti ketika gue terlalu dukung Paslon 1, 2, atau 3 Terus tiba-tiba Pebijakannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau Kita nggak bisa kritik Karena kita terlalu Over Apa ya Over Mendukung Sampai akhirnya ketika kita mengkritik Orang-orang kawan lain Kemarin kok dukung banget Orang kita kan suka mematahkan itu Iya Suka apa ya istilahnya Dibalikkan gitu Betul Padahal sebenarnya sah-sah aja Ya harus dikritik Nah harusnya ketika kita yang dukung Kita juga yang kritik Betul Gitu Ketika tidak sesuai Gitu Keren ya Gitu 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 Cuma kalau aku yang aku suka dari pemilu sekarang ini Harinya bertepatan dengan Valentine Betul Jadi seenggaknya Istriku tidak ingat Valentine untuk saat itu Malangnya baru ingat itu Mau tidur kami bang kau belum ada ngucapin Valentine ingatnya Aduh Tapi ini baru pertama kan Pemilu bareng dengan Valentine Iya Baru pertama Harusnya Yang terpilih itu pendudukan kasih sayang Ya kan Ya Harapannya mungkin ditepatkan bareng itu mungkin karena itu Biar tidak ada perang-perang Betul Biar tidak ada yang terlalu gesekannya terlalu dalam gitu kan Nah tapi mana semua orang Indonesia yang ngerti Valentine Iya Gak semua orang setuju juga Iya lah Gak semua juga Iya sih Betul Yang udah mental spread aja yang heboh Apalagi kalau ngomongin agama Agar atas agama lagi gimana? Wah Agak terlalu siang mas Agama cuma jam 2 lah ya Iya iya Bahaya juga Tapi lu tipe kalian merayakan gak? Enggak 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 ya Ya laki-laki mungkin sama semua ya Karena memang bebannya diletak Iya Salah ntar kasih sayang hari ibu lagi nanti Ada ibu pacar pun nena Iya kan? Iya kan? Terus ini yang kemarin rame itu Apa? Ada video Nanya ke cowok Mana prioritasnya? Istri ibu anak Anak ibu istri yang mana? Jawab kau Kau aja dulu Aku yang jawab Ibu lah Ibu Ibu lah aku bang Ini posisinya kau udah married belum? Udah married Tetap ibu lah Ibu Tapi sebenernya menutku Aku rasanya Nah kita harus tanya dulu nih Satu-satu Aku pengen tahu Abang jangan lah bang Istri ku aja gak nanya Berlantung lagi Kau Ibu lah Ibu Kau Ini seri terjadi di keluarga Batak Keributan Iya Aku suka mancing keributan Iya Memang Iya Kadang-kadang Si jewek bilang gini Sembaliknya juga ya Mamaku datang ke rumah Pasti Tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu-tadu Coba kita dengar jawaban dari pria yang rumah tangganya dalam tanda kutip gagal dan konten-kontennya romantis romantis Apa menurut abang yang mana? Dari? Dari pilihan itulah Mana aja tadi? Ya kalau abang ditanya apa jawaban abang itu lah? Tadi itu prior pilihan apa? Apa prioritasmu? Ibu istri dan anak Kalau sekarang ini anak Karena gue udah berpisah Oh Kalau dulu? Iya kan? Kalau dulu istri Istri? Istri Karena? Karena itu tanggung jawab aku Tapi kan ibu tanggung jawab aku tanggung? Tidak Ini ngomong sok bijak lagi Dulu aku mikir ibu nomor satu Ketika aku masih lajar Ya Ibu nomor satu Karena bales bugi lah Tapi Kalau ditarik penampirannya lagi Kita juga gak pernah diminta lahir Kita gak pernah minta lahir Ya Gitu Yang minta lahir itu ibu dan bapak kita Udah sepantasnya dia bertanggung jawab sama kita Menurutku begitu ya Karena ini aku udah jadi dua sisinya Aku punya anak Ya Jadi aku memposisikan aku sebagai anak Aku juga memposisikan sebagai orang tua Aku punya anak perempuan Jadi Kalau aku sekarang Lebih kalau misalkan aku punya rumah tangga Yang mana mebrotetkan pasanganku Kenapa bisa begitu? Yang pertama Ibu itu tanggung jawabnya bapaknya Ya Itu udah pasti Itu tanggung jawab pasangannya Aku mati Sampai tua nanti Itu sama pasanganku Anakku bisa diambil orang Menikah nih Misalkan aku punya anak perempuan Dia nikah sama suaminya Itu menjadi tanggung jawab suaminya Ya betul Gitu Jadi Sebenernya tanggung jawabnya sama sih berdua Bukan sepihak doang ya Jadi Rumah tangga itu Harusnya Apa ya Hidup bersama Bukan lembang hidup Masaknya gini FVAP ini kalau kita Masih musik FVAP Yang lagi Masaknya gini Betul Ya kan Ibu adalah tanggung jawab suaminya Suaminya Betul kan Bapak kita berarti Nah itu beda cerita Jadi melihat kasusnya dulu Jadi semuanya itu harus dimusyelahkan Kalau posisinya sekarang Kau berumat tangga tetap Prioritasmu adalah Istrimu Oh gitu Menurutku ya Ini menurutku Ini nggak ngomongin agama Ini pandanganku aja Menurutku Karena ketika kita Ini ya Kita sakit Itu yang ngurus pertama Pasti bini kita Betul Kita ada masalah Yang pusing pertama itu Tapi Pertama kali sakit Yang ngurus pertama kali ibu Itu kan nyaman dulu Iya Iya Kalau nggak ngurus kan mati Betul Gak juri sama istri Gak bisa diustiap Betul Makanya Makanya Asik Asik Hidup itu Prinsipnya maju Bukan mundur Betul Prinsipnya maju Jadi Kalau buat gue Makanya Bukan berarti kita nggak peduli sama ibu kita Bukan Jadi jangan salah Jangan dipotong bang Jadi Orang tua itu tetap Boleh lah Tapi ketika kita Kita udah berumah tangga Kita juga punya rumah tangga Yang itu Menjadi tanggung jawab kita Betul Itu betul Aku setuju Cuman Biasanya Yang ngomong kayak gini Ini biasanya ya Biasanya Tapi nggak semua Biar ramah dulu ya Biasanya Ini tidak ngomongin masalah tarikh ekonomi Jadi Ini tuh tentang masalah Pemahaman dan kebijakan Sebenernya Anjig Gila kali Gitu Maksudnya 2019 Maksudnya 2019 2019 2019 Maksudnya 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 Pasti Jurusan Maksudnya Juga Terus Maksudnya Kedulu itu namanya menimbulkan perpecahan, harusnya itu bikinnya yang tenang-tenang maksudnya gini loh, itu udah salah, gak boleh, itu kan sama halnya dia ngajak peran iya, gitu loh, ngajak ribut itu udah pasti, harusnya gak begitu, maksudnya ketika anggaplah kita punya uang 100 ribu kebutuhan rumah tangga kita 50 ribu, gitu kan, jadi membantu orang tua itu hukumnya menurut gua, wajib ketika kamu single ketika berumah tangga, wajib kamu utama itu rumah tanggamu dulu, baru bantu orang tua orang tuanya misalkan, kayak tadi gua bilang, orang tuanya apa, gak ada ini segala macem, ya dibantu perlunya nah, ketika orang tuanya misalkan gak ada tempat tinggal, harus tinggal saat tetap sama kita, gitu kan, nah itu kompromi itulah pentingnya mengenal keluarga, sebelum kita menikah itu kenal dulu keluarganya, oh bagaimana ekonominya, hitung bibit bobot itu perlu kadang orang kita itu, aku pernah dengar itu siapa ya, cok yang bilang, orang kita itu suka gambling masalahnya betul, itu gak gambling, memang, nanti katanya ada aja rezeki, pas dilihat bubar iya kan, gak ada rezeki gitu, ada-ada, tapi dikit gak nutup, sebenarnya yang bikin-bikin kita ngambil rezeki itu karena tanggung jawab jadi ketika kita menikah, bedanya orang menikah sama orang yang jomblo, gitu ya, karena kita gak punya uban gak ada pushnya gitu, gak punya reason untuk kita, untuk lebih giat aja push untuk orang jomblo itu paling pertanyaan dari pasangannya, sebenarnya kita ini apa sih? ah, itu dia itu udah beban sih, anjing kan udah jalan, pacaran lagi temenan lah ih, memang bau friend kalo jalan doang, gak ada ngungkapin perasaan, ya temenan lah namanya kan kalo perempuan ini tuh butuh kepastian bang nah gini lah, kita gak peka di hal lain, kalian nuntut contoh ya misalkan, kalian, udah lah capek, bener banget cewek gak ada ujungnya ini ada gak? aku belum pernah nonton film di Indonesia yang mertuanya itu terlalu sibuk mencampuri urusan rumah tangga nah nonton itu, mertuanya dia ngomongin masalah merawat anak gak gitu, ngedidik anak padahal sebenarnya kalo ngedidik anak kan urusannya orang tuanya, bukan kakek neneknya betul tapi ya boleh, memberikan insight tuh boleh bukan dilarang, boleh tapi sepenuhnya itu kayak misalkan gini lah kene sama supir mau kene mau ngomong apapun eksekusi pengambil alih, kendali itu ya tetep si sup supir gitu loh jangan sampe udah overlap dia ngambil setir itu gak boleh wah di rumahku bang kenenya supir juga kak nah kiri-kiri ya kiri-kiri kiri-kiri enggak, enggak kiri-kiri blong masuk juran masalah-masalah awal ayo baca dulu tuh kasih apa aku enggak enggak udah kuarahin tadi ke sutradara oh oh iya aku sutradara oh iya aku sutradara cakek saya ngaranin kesana tadi iya 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 abang ini katanya sutradara ya kasar mbak halus dong maksudnya iya 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 udah langgung pak itu abang kan sudah project film sekarang kan yang akan tayang bener Di tanggal 29 Februari 29 Februari Oh 29 Boleh spilong apa sebenarnya cerita dari film Apa judulnya? Mendung tanpa udon Udan, bukan udon Udan tuh udon Udan tuh udon Kamen Kamen ya? Udan 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 Enak gak mendung tanpa hujan? Mendung tanpa mie Enggak enak Harus di mie itu bikin enak Betul dia bilang apa Apa tuh ceritanya? Mendung tanpa udon menceritakan seseorang Namanya Udan karakter Oh karakternya Karakter namanya Udan Udan ini adalah seseorang yang Yang dia itu Sebenarnya mengenal jadi dirinya Yang berusaha untuk mencari tau jadi dirinya Dia itu idealis Dalam mengajar karirnya sebagai seorang musisi Ketemulah karakter namanya Mendung Ketemulah Mendung yang posisinya perempuan idealis Eh bukan idealis apa Perfeksionis Dan dia tertata Maksudnya dia itu lebih Disiplin Bukan orang seniman Dia itu orang yang Istilahnya corporate loh Ya Yang mimpinya itu dia pengen karir Jenjang Ya Ya Nah perbedaan karakter ini Bersatu di dalam sebuah film ini Gitu Nah ada konflik-konfliknya Begitu lah Sebenarnya ini relate sih Relate banyak orang sebenarnya Lebih ke relationship berarti kan? Ya relationship dan juga Ada karakter pribadi seorang yang sering dihadapkan secara realita Intinya adalah realistis dan idealis Oh itu yang di pertemukan sehingga ada konflik ya? Nah jadi ada kontradiktifnya disitu Berapa lama itu bang syuting film itu? Gue Kalo dari preps itu kurang lebih 3 bulan Eh 3 atau 4 bulan gitu Dari preps sampe Post ya Postnya sampe orangnya Eh sampe post Kalo sampe post itu setahun Lama juga Setahun Yang bikin lama apa itu? Yang bikin lama gue Ya karena jujur gue harus Weh ini film pertama gue Weh Film pertama gue jadi Gue Banyak hal yang gue dapet dari Dari proses Shooting ini Karena kan gue Shooting ini tanpa co-director Hmm Biasanya kan kalo seorang pertama pake co-director Gue gak pake co-director Ini memang budget atau gak Hasilin Itu sama aja Itu sama Itu sama Itu sama Ya sebenernya Karena itu Wah Gue jelasin dulu Oh iya Jangan main mau-mau aja Karena mau-mau aja Karena mau-mau aja Gue juga harus menurut gue Sisi idealis gue Bahaya gini Harusnya kalo misalnya Mau jadi superhero juga Ya jangan pake co-director Menurut gue Idealis gue waktu itu Idealis gue Ternyata bisnisnya gak boleh begitu Harus Harus didampingin Harus didamping untuk bisa mengerti Secara situasi dan segala macem Tapi Itu challenge buat gue Yang akhirnya gue juga harus tang jawab Gitu loh Yang bikin lama tadi Itu karena Proses postnya yang lama Gue beberapa kali ganti Editor Termasuk gue sempet ikut ngedit juga Gitu Oh iya Gitu Gue sempet sempet ngedit juga Di awal Gitu Bikin konten tiktok om Gitu Enggak, gue juga bisa ngedit Iya Jadi Gue juga Masuk ke edit offline Di drum Satu apa dua gitu Graf dua gue ikut Terus akhirnya ganti lagi Gitu Dan itu menurut gue itu proses kreatifnya Itu proses kreatif yang memang juga Akhirnya gue belajar Ya Gue banyak hal yang Yang gue ambil Hikmahnya selama Setahun berproses itu Dan momen Sekarang ini Rilis itu Momen yang tepat menurut gue Gitu loh Ternyata Dulu Pengen banget cepet burbur rilis Ternyata Ternyata Hikmahnya setelah setahun Menunggu itu Oh hikmahnya ini Ternyata lebih matang Waktu itu gak bisa bohong Iya Jadi Ada banyak waktu untuk bisa revisi Banyak waktu Merevisi Membreakdown Diskusi dan segala macem Gue evaluasi diri gue Gue Apa gak Ngevaluasi hasilnya Segala macem Oh bagusnya di gini Gini Gue merasa sekarang itu Secara outputnya nanti Tapi Mudah-mudahan bisa memuaskan semuanya Karena gue seyakin itu Dengan apa yang gue buat Gitu loh Gue Prosesnya bener-bener berdarah-darah Di proses Membuat film ini Gue all out lah Ya termasuk ke lu kan Promohin pokoknya gimana caranya Gitu-gitu loh Nah itu gue Gue kerakan semua Apa yang gue buat Iya teman-teman Sebenarnya Konten ini Dia lah kreatifnya Promohin kontennya sendiri Terus bang Tantangan pertama kali Waktu buat film itu apa tuh? Tantangannya Tantangannya yang pertama Yang jelas Ini menjadi suatu Challenge Buat gue Mencoba kolam yang lebih besar Dengan resiko yang lebih besar Iya Dulunya kan gue bikin cuma video pendek Jadi satu menit Di IG ya Di Tiktok Di Reels gitu Terus akhirnya ke Youtube Gue bikin short movie Dan segala macem Gue bikin series Yang Itu duit gue pribadi Belum dapat endorse Belum dapat endorse Maksudnya intinya Mau endorse semua apa Itu duit gue pribadi kan? Tidak ada lehan Tidak ada investor Tapi kalau kemarin itu endorsenya banyak Bikin film juga Mungkin bisa Karena memang itu salah satu mimpi gue dari dulu Nah sekarang itu yang menjadi tantangan adalah Ini begitu orang Ada tanggung jalan jadinya Mungkin secara Dia tidak minta balik ke aku Tapi secara moral Secara moral ini Kalau filmnya tidak laku Itu yang menjadi pikiran Ya mudah-mudahan hasilnya bisa meneluaskan Sejuta penolong kan Dua gue Pede boleh dong Iya harus 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 pede Harus pede dong Karena itu anak kandung pekaryanya Harus pede Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sama kalau contoh juga Aku gak sekolah Aku tidak lulus Kalau lulus lulus SD Serius? Lulus SD aku SMP kelas 1 SMP kelas 1 Keluar aku iya sih, kalau nggak mau ya, jangan bilang begitu bukan berarti nggak penting, tetap sekiranya kita makan terus akhirnya aku berangkat ke Bekasi jadi Airt terus, bos gua itu I.O. I.O acara I.O acara I.O di Momo dari situ lah gua punya ketertarikan di dunia yang pertek tapi sebelum berangkat merantau itu, gua tuh dulu nonton RTV pengen, tapi nggak caranya maksudnya main? pengen main, jadi artis pengen jadi artis iya, kayak gitu, lucu kali ya, jadi artis tau nggak kenapa? karena aku pengen jadi sutradara karena aku di anjingkan sama Astrada akhirnya pengen anjing-anjingin orang? aku anjing-anjingin kembali, itu di iklan tuh? aku pernah di anjingkan sama Astrada sampai akhirnya aku suatu saat aku harus lebih dari kau bukan, bukan bales lah, bukan, tapi aku harus lebih dari kau terus akhirnya aku memikir, belajar-belajar mulai belajar untuk lebih dekat sama mereka malah justru yang orang anjingkan aku, aku deketin ya kan? aku deketin, jadi kawan aku belajar ilmunya sepande mana sih orang ini? aku ambil ilmunya segala macem aku tuh nggak baperan, di antep itu nggak boleh baperan nah, aku nggak baperan orangnya jadi udah aku kawan segala macem berkembang-berkembang terus sampai akhirnya 2010 aku yakin, aku harus kayak itu harus kayak orang yang duduk di monitor yang ngatur-ngatur itu ya, yang pakai encet besar itu nah, aku harus kayak dia, gitu nanti akan ada film-film lain setelah si Mendung Tanpa Udara harapanku begitu dan ambisi gue begitu terus ini bang, jangan lupa selalu harus ada orang Batak yang terlibat bang oh, ada dong di filmku, ada jenda ada jenda, aku libatkan itu juga yang kira-nya juga bodu Batak kan? siapa? Unita Seregar orang Batak memerankan? memerankan Mendung Mendung berarti Mendung Sinaga? eh nggak Mendungnya Mendung Sekarwangi apa-apa, lupa gue oh, Jawa Jawa, memang karakternya memang karena skintumnya itu hampir sama dia look-nya itu Jawa sebenarnya yang gue lihat ya iya, si Unita Seregar karena Batak sama Jawa itu 11-12 sebenarnya beda Rahang aja kalau itu udah nggak ada lau nih, Taman gitu loh jadi, menurut gue begitu jadi kalau misalkan tadi Uli bilang melibatkan Bataknya, ada karena gue merasa beter juga sama selain pemainnya Batak, krunya pasti banyak Batak iya kan Pak bentar, ada nggak ya? ada, ada Pak berarti itu melibatkan Batak, krun, melibatkan Jawa melibatkan 01 juga ehhhhh ihhhhh ihhhhh udah tentu kali closing ya kan? udah gak enak sih udah keberan ya udah closing closing got the capital batak ay 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 Terima kasih.